Berdali terdesak ekonomi, demi memenuhi kebutuhan anak yang masih berusia 4 tahun, seorang pria nekat mencuri mobil di kawasan Pandau Hulu, Kota Medan. Pelaku akhirnya dilingkus petugas Satuan Treserse Kriminal Polresa Bismedan. Berikut barang bukti mobil curian. BD tersangka pencurian mobil melik yayasan di kawasan Jalan Pandau Hulu, Kota Medan bisa tertunduk lesu. setelah skrim Polresa Bismedan penyidik. Pria yang baru saja dikecat dari tempat kerjanya mengakuti karena desakan ekonomi dan harus mengikuti seorang anak perempuan yang masih berusia 4 tahun. Sementara sang istri bekerja keluar kota namun tak kunjung pulang memberi kabar sejak beberapa tahun lalu. Kasa Treserse Kriminal dan Kompol Tukuk Fathir Mustafa menyebut tersangka melancarkan aksinya saat garasi sebuah yayasan dan melihat kunci mobil tergantung di pintu bagar. Setelah menyamati situasi, tersangka lalu membawa kabur parkir. Tak lama dibekuk petugas di kawasan Jalan Bambu, Kecamatan Medan Timur bersama barang bukti mobil hasil curiannya. Tersangka pasal 362 KUHP tentang pencurian di... Di daerah Pandawulu sekitar pukul 14.00, kemudian tim melakukan penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap pelaku, juga ditemukan mobil di daerah Medan Timur. Saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, pelaku saat itu bersama seorang anak berumur 4 tahun, kemudian kami amankan, kami interagasi pelaku, pelaku menjelaskan bahwasannya yang bersama-sama dengan pelaku adalah anak kandung dari pelaku. Motif dari pelaku melakukan pencurian ini dari keterangannya, pelaku ini mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan si anak, karena si pelaku ini baru kehilangan pekerjaannya. Tersangka dijerat dengan total 300 pencurian dengan acaman maksimal 5 jarak. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahab, INews melaporkan.